Presiden Jokowi Dodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur Jumat 8 Maret meninjau alat utama sistem persenjataan TNI di panggalan TNI Angkatan Udara Iswah Judi, Kabupaten Magetan. Di situ, Jokowi bersama Prabowo Subianto, Menteri Pertanan Indonesia dan Jenderal Agus Subianto, Panglima TNI dan Marseikal Fajar Prasetyo, Kepala Staff TNI Angkatan Udara melihat kesiapan dua unit pesawat tempur F-16 dan satu unit pesawat tempur T-50. Dalam penjelasannya kepada Presiden, KASU mengatakan dua pesawat F-16 yang ditampilkan adalah F-16CT dan F-16AM, garis miring BM. Marseikal Fajar Prasetyo mengatakan TNI AU sudah meningkatkan kemampuan avionik dan struktur sejumlah pesawat tempur F-16AM, garis miring BM. Dengan peningkatan kemampuan itu, pesawat tempur F-16 mampu melaksanakan pertempuran dengan amunisi cerdas, berpemandu, dan bisa melakukan pertempuran udara di luar jarak pandang. KASU melanjutkan pesawat F-16CT yang lebih konvensional rencananya juga akan ditingkatkan kemampuannya untuk mengisi kekosongan selama menunggu pesawat tempur Rafale yang dijadwalkan datang tahun 2026. Sementara itu, pesawat T-50 buatan Korea digunakan untuk melatih penerbangan-penerbangan tempur di awal karirnya. Menurut KASU, pesawat T-50 memiliki persenjataan yang cukup mumpuni karena sudah dilengkapi dengan radar dan senjata yang sebelumnya tidak ada. Selain meninjau kesiapan pesawat tempur, Presiden juga menyaksikan penampilan atraksi udara, sejumlah pesawat udara dan helikopter melakukan aksi pelepasan bantuan dari udara. Jangan lupa like, share, komen, follow Facebook Facebook, dan subscribe channel Youtube Armada Factor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!